yang sudah sateliti ini masih yang berhubungan dengan media online yang diakui itu, Pak, kayak misalkan kompas.com, kayak gitu. Terus kemudian Mahdalin, kayak gitu. Jadi saya belum masuk ke ranah sosial media seperti Instagram, dan lain-lain. Saya belum masuk ke situ, Pak. Ibarat cata orang ini, aku langsung melubuhin. Ini saya betul-betul mencoba memahami media baru, yang masih relevan dengan media konfesional dulu. Nanti kalau yang ini sudah oke, mungkin baru beranjak ke yang totally different. Buat saya, yang namanya media sosial seperti snack video tadi itu, betul-betul totally different. Ini tadi yang saya sampaikan. Orang yang tidak tahu tentang ilmu jurnalistik, ada beberapa yang ditampilkan di snack video itu bisa menjebak orang. Bisa menganggap itu kebenaran. Padahal kan belum tentu seperti itu. Kecuali kalau kita tahu bahwa itu yang muat kompas.com, atau detik.com, kita tahu. Tapi Dewan Pers mempunyai daftar media-media online yang secara resmi terdaftar sebagai pres, dan yang dalam tarpetik dianggap bukan sebagai pres. Karena apa? Karena dia tidak terdaftar secara administratif di Dewan Pers. Nah, jumlahnya puluhan ribu, Pak Jumada. Jumlahnya puluhan ribu. Dan mereka berlaku di persepsi dipahami seperti pers. Padahal kalau ada kasus, mereka tidak akan digunakan undang-undang pers. Nah, ini fenomena yang kayak gini, Pak Jumada, ini harus ada peneliti misalkan dengan fokus ke komunikasi masa. Yang kayak gini-gini itu harus dikelirkan dengan sebuah penelitian yang sangat serius. Sehingga orang bisa menjadikannya sebagai rujukan. Karena kalau tidak, ya mohon maaf, ini masih menjadi persepsi. Jadi kita berteori cara formal, akan kemudian dianggap sebagai pengetahuan yang solid, manakala kita lakukan secara serius, disertasi itu salah satunya, kita publikasikan lewat jurnal, dan ternyata pendapat kita dikutip oleh banyak orang. Nah, sekarang kan penting, Pak Jumada, dosen kalau kutipannya semakin banyak, itu kan artinya eksistensinya semakin diakui. Nah, ini satu contoh. Jadi, saya kira disitulah tugas dari kita yang sekarang menekuni ilmu komunikasi untuk membuat clear itu. Membuat clear sesuatu yang sekarang buat saya pribadi masih unclear. Ada banyak hal yang bertentangan dengan nilai lama. Contoh ini, film-film itu kalau diputar gedung bioskop kan harus lewat badan yang sejarah film itu. Film apapun. Saya kebetulan bukan pelanggan Netflix, tapi saya tanya ke teman-teman yang berlangganan Netflix. Di film itu ada yang sejarahnya enggak? Enggak ada. Bayangkan coba, televisi kita pakai sensor. Nonton film di Netflix, enggak ada sensornya sama sekali. Lihat, kita hidup dalam sebuah dunia yang sama, saya berpaku pada nilai-nilai normatif tertentu yang ini enggak ada sama sekali. Terus piye kalau sudah sekarang ini. Makanya, apakah kemudian negara enggak boleh cawe-cawe ngurusi konten video? Ya mohon maaf. Saya pribadi mungkin dalam posisi yang namanya konten, seperti televisi diatur. Maka yang namanya konten apapun, aplikasi, ya harus diatur. Kalau tidak apa? Sekarang yang terjadi, hoax menyebar kemana-mana. Lihat. Dan kita berharap hoax teratasi dengan apa? Media konvensional harus tetap hidup. Yang moco kompas, kita soto. Yang moco kompas, karena orang seperti saya, setiap hari moco kompas. Saya enggak terlalu yakin juga, ini mas Argi moco kompas. Arkanya apa? Karena ya ritme sekarang, moco koran, baca koran itu sudah enggak, dalam tarpetnya mungkin enggak jamannya lagi. Kompas semakin lama, tampilnya semakin tipis. Karena orang yang beli kompas sudah enggak ada. Orang-orang seperti saya, setiap hari selalu baca koran cetak, berapa lama nanti akan bertahan. Tapi orang-orang berharap mengatasi hoax, media konvensional lah jawabannya. Karena apa? Karena media konvensional lah isinya bisa dipertanggungjawabkan, sesuai standard jurnalistik, blablabla. Tapi orang-orang yang moco, orang-orang yang enggak ada, apa mereka bisa hidup? Lihat. Ini fenomena yang kita hadapi sekarang. Sunset industri dalam kehidupan media konvensional. Fakta ini. Di sini saya kira Bapak-Ibu sekali, kalau tertarik di fenomena komunikasi masa, saya kira banyak sekali ini. Banyak sekali. Ini kan Bapak-Ibu yang mau, dalam tarpetik, mau memfokuskan kepada bidang tertentu sekarang ini. Banyak pilihan. Banyak pilihan sekali. Tadi yang saya bilang aspek ekonominya, baik media baru maupun media konvensional, sekarang ini sama-sama butuh panduan, theorizing. Karena faktanya, di Indonesia belum semua media online juga menikmati keuntungan secara finansial. Padahal mereka sudah melakukan itu. Yang melakukan konvergensi juga sama. Apalagi yang tidak. Ini ya, Pak Jumadal. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Bapak-Ibu sekalian, saya akan secara singkat menjelaskan hal yang, yang terutama ini, buat Bapak-Ibu yang bukan dari komunikasi. Menurut saya, fenomena-fenomena yang tadi saya tunjukkan itu, kita butuh teori untuk menjelaskan. Kenapa? Oh, silakan. Pak Arya mau memberikan pertanyaan, pernyataan, komentar, menggo? Baik, Pak Sunaruto. Mohon izin. Saya melihat tentang theorizing ini berkiblat pada postulat yang akan kita bangun untuk membuat sebuah teori atas berbagai macam fenomena. Begitu ya, Pak Sunaruto. Saya malah bukan berpijak pada dampak dari fenomena itu, sehingga kita menemukan teori. Tapi saya malah berpikir mengenai, jangan-jangan selama ini kita berteori atas fenomena, justru teori yang kita ciptakan itu malah berdampak sistemik. Begitu, Pak. Seperti bukunya Tarnas mengenai The Crisis of Modern Science tentang dampak-dampak sains filsafat barat, karena basic keilmuannya adalah filsafat barat. Justru saya berkhawatir ke sana, Pak Sunaruto, ketika membuat teori atas fenomena, justru teori yang kita buat ini malah berdampak sistemik. Bukan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, walaupun filsafat barat ini memiliki kelemahan di dalam berbagai soal, misalnya seperti postulatnya Komtekan atau determinian Newtonian itu yang fondasinya sangat lemah sekali, tapi justru sekarang malah digunakan. yang saya khawatirkan itu adalah bagaimana kita membuat sebuah teori yang benar-benar tepat sasaran dan kita bisa memilah bahwa teori inilah yang mampu menjadikan jembatan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitar kita. Begitu, Pak Sunaruto. Saya kira semua peneliti ketika membangun penelitiannya dengan berdasarkan kepada sebuah titik tolak masalah, dia akan menggunakan definisi seperti yang tadi jenengan pakai. Kalau kita bicara masalah, itu ada kesenjangan antara yang empirik dengan yang ideal. Kesenjangan itu kita jadikan sebagai dasar untuk menunjukkan ada problem yang harus kita atasi. Ini adalah cara yang sangat elementer ketika kita mencoba untuk melakukan penelitian. Gunanya teori tadi itu adalah sudah kita menemukan masalahnya itu, bisakah masalah ini kita atasi dengan apa yang sudah kita tahu atau ada sesuatu yang beyond yang kita enggak tahu. Kalau beyond yang kita enggak tahu itu, kalau dalam bahasanya John Locke itu masuk ke simple ideal. Karena kita belum punya preferensi apapun tentang itu. Kita belum punya preferensi apapun tentang itu. Ini apa namanya, kalau saya gunakan definisinya Karl Cooper tentang teori ini Anda lihat di sini. Teori adalah jaring untuk menangkap apa yang kita sebut dengan realita. Teori adalah jaring untuk menangkap apa yang kita sebut dengan realita. Buat Bapak-Ibu yang sudah belajar tentang komunikasi selama bertahun-tahun, dengan semua contoh yang saya berikan. Mungkin bisa memberikan istilahnya definisi, bayangan, dengan konsep yang sudah dipelajari. Tapi yang belum pernah tersentuh sama sekali dengan ilmu komunikasi. Saya bicara tentang gatekeeping proses. Mungkin enggak dibayangkan. Karena emang dia belum belajar sama sekali tentang proses yang terjadi di media. Saya ngomong tentang standar jurnalistik. Dia enggak punya bayangan sama sekali. Apalagi kalau dia sama sekali enggak berurusan dengan ini. Tadi ada yang dari ilmu komputer misalkan. Mungkin ini enggak ada sama sekali di benak. Bukan namanya di benak. Ibu tadi itu yang dari ilmu komputer. Atau mungkin Ibu Jube yang dari pendidikan. Apa itu gatekeeping proses? Tidak. Jadi Ibu-ibu sekarang atau Bapak-Ibu yang bukan dari ilmu komunikasi, saya ngomong gatekeeping proses. Itu tidak. Kalau dalam bahasa John Locke, just simple idea. Oke, saya tahu artinya itu. Tapi maksudnya apa, saya enggak tahu. Tapi buat kita yang di ilmu komunikasi, itu bukan simple idea at all. Pak, itu complex idea. Langsung, oh iya, tahu. Gatekeeping proses. Bagaimana wartawan berkumpul, editor menentukan proses, menentukan berita untuk esok hari, untuk seminggu, menugaskan wartawan, wartawan menemui narasumber, menulis berita, diedit, kemudian ditentukan halaman pertama mana, headline mana. Bagi Bapak-Ibu yang sudah terbiasa dengan ilmu komunikasi, utamanya jurnalistik, ini adalah familiar. Ini menjadi pengetahuan. Ini menjadi teori. Sehingga, apa-apa yang tadi saya sampaikan, bisa dengan mudah ditangkap dengan jaring yang sudah dipunya. Tapi bagi Bapak yang belum masuk ke ilmu tentang komunikasi, ini masih sesuatu yang tidak terbiasa. Sehingga harus kemudian perlu menambah perbendaraan, konsep teori untuk bisa paham tentang itu. Sehingga ketika kita menghadapi situasi seperti tadi di masalah kandungan Mas Arya, saya kira semua peneliti akan mencoba mengatasi itu. Kenapa di dalam penelitian, nanti juga Anda akan lakukan, yang namanya state of the art, itu perlu dilakukan oleh peneliti. State of the art. perkembangan penelitian yang relevan. Misalkan, kita ingin meneliti tentang partisipasi politik, sekitar contoh. Maka kemudian kita akan mencari tahu, selama 5-10 tahun terakhir, penelitian tentang partisipasi politik yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang terdahulu apa saja. Dan apa hasil yang mereka dapatkan. Nah, pertanyaan besarnya buat peneliti adalah, lalu kontribusi saya akan ada di mana itu? Ketika saya masih tetap mau meneliti tentang partisipasi politik. Something new that we offer from our research. In where, di mana. Itu yang menjadi concern. Sehingga ketika kita bicara solusi atas masalah, kita tidak berharap solusinya dari A sampai Z itu kita semua yang memberikan. Kalau dalam penelitian kuantitatif, Mas Arya, wow, mungkin Anda akan punya seribu variable yang Anda teliti itu. Wow, itu saja mungkin belum selesai. Tidak mungkin kan? Artinya, belajar dari state of the art, kita akan mendapatkan pembelajaran. Perkembangan penelitian terdahulu dengan fenomena topik yang sama seperti ini. Saya akan kontribusi sesuatu yang belum mereka lakukan. Di sini. Nah, disitulah arti penting ketika kita kemudian berteori, sekali lagi ya, berteori, mau tidak mau, Mas Arya, proses alamiah yang kita lakukan ketika kita mengikuti alur pemikiran John Locke, simple idea, bisa kita pahami menjadi pengetahuan, itu karena kita sudah mempunyai yang disebut dengan kompleks idea. Berbagai hal, hal-hal yang terkait dengan linguistik, semantik, apapun yang kita sebut dengan knowledge in our mind. Encyclopedi pengetahuan di benak kita. Kita akan tahu, oh, itu namanya, misalkan, kita dihadapkan dengan benak-benak gede, ada telinganya apa? Telinganya gede, hidungnya panjang. Kalau kita belum pernah tahu tentang gajah, kita akan bertanya-tanya, ini apa? dia bisa bergerak, oh, dia makhluk hidup, jatuh, masuk kategori kita, dia makhluk hidup, tapi dia bukan manusia, dia bukan tumbuhan, binatang. Namanya apa? Lihat, namanya apa? Kita enggak tahu, karena kita tidak punya sama sekali definisi label tentang gajah. Pada saat itu gajah menjadi simple idea buat kita, karena kita enggak tahu, kecuali seperti yang kita ketahui ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kita enggak tahu dia sendiri apa. di situ, kalau kita mau bicara tentang teori, di situ kita teori, di situ kita menemukan sebuah label yang cocok untuk entitas itu. Apa itu? Apa itu? Orang-orang boleh menyebut itu elepen. Kita menyebut gajah. Di situ, kalau boleh berikan analog, kita teorisinya itu. Jadi, jenengan bisa menemukan sesuatu yang baru yang tidak dikenalkan oleh orang lain ketika menemukan idea yang sederhana. Ketika menemukan sesuatu yang memang betul-betul semantik kita, semantik memori kita itu enggak ada. Mungkinkah itu? Ketika kita belajar komunikasi, tanpa kita sadari, kita sebuah banyak belajar tentang teori, konsep. Ketika kita membuat penelitian, ini terutama kalau kualitatif, ketemu data di lapangan, kita mungkin tidak bisa menemukan sebuah label yang menurut kita tepat untuk memberikan label atas fenomena itu. Pada saat itulah, teorisinya kita menemukan label yang betul-betul dalam bahasa jenengan tadi, menemukan label untuk. Jadi kita tidak tergantung label yang sudah kita pelajari. Silahkan. Contoh itu, Contoh, Krivat Bits menemukan Islam Abangan. Islam Abangan itu kan buat orang-orang di Jawa Timur biasa, buat orang-orang di Jawa Timur biasa. Dia tidak memiliki idea tentang Islam Abangan. Maka kemudian dia jadikan itu sebagai ketemuan yang luar biasa. Buat orang Jawa Timur biasa. Kita buat dia itu muncul dari bawah. Jadi cara kita berteori yang tidak tergantung konsep-konsep yang ada, yang kita sebut, oke konsep dari Barat, whatever, apapun, seperti kualitatif menemukan sesuatu yang kategorinya itu kita belum punya. Jadi ilmu yang kita pelajari, konsep-konsep yang kita pelajari, belum bisa menjelaskan temuan itu. Disitulah kita kemudian akan menemukan jenuin konsep. Ala kita sendiri. Nah, bisa jadi menggunakan bahasa lokal. Untuk berteorinya menggunakan bahasa lokal. Itu Mas Arya. Baik, Pak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya antarkan, karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang, lihat nih, teori membantu kita untuk memahami atau menjelaskan fenomena yang kita observasi. Dunia sosial. Cara-cara apa namanya? Cara-cara di mana kita membuat, kehidupan sosial ini kemudian bisa kita nalarkan. Makanya tadi saya katakan, saya mencoba menalarkan apakah generasi sekarang itu sangat familiar dengan free sex. Dengan saya temukan di media sosial itu katanya, yang namanya istilah friend with benefit, itu dianggap biasa. Saya nggak bisa membayangkan, ini saya nggak tahu Pak Jumadal itu usianya berapa Pak Jumadal? Berapa? 47. Oh, 47. Oh, berarti Pak Jumadal di bawah saya ya? Oke. Saya nggak bisa membayangkan itu Pak. Kalau friend with benefit itu saya bayangkan, teman belajar kelompok, cewek gitu, habis belajar, capek, yuk kita indahui yuk. Aku rasu membayangkan kayak gitu. Itu hanya terjadi dalam konteks romantik. Buat saya loh ya. Tapi adanya friend with benefit yang terjadi sekarang yang saya bayangkan adalah bahwa berteman biasa pun orang bisa melakukan hubungan seksual. Nah, saya mencoba untuk merasionalkan ini, ya tetap saya kesulitan. Saya kesulitan untuk merasionalisasikan fenomena yang saya hadapi. Kecuali saya, apa namanya, sementara ini mengatakan ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan old value. Ketika kita berhadapan dengan dunia media digital sekarang, tampaknya nilai-nilai etika, nilai-nilai value yang kita pelajari, yang kita ugemi, yang kita jadikan panduan hidup kita selama sekian puluh tahun yang lalu, tampaknya sekarang mulai dipertanyakan. Ketika ada orang berani mendeklarasikan dirinya secara terbuka kepada publik, saya pengalut triseks, saya bayangkan di masa depan, orang-orang yang seperti ini akan biasa diterima. Media sosial membuat perilaku-perilaku menyimpang, yang dianggap menyimpang, kemudian dianggap familiar, dianggap biasa. Nah, disini lah, orang seperti saya, generasi X ini, merasa ada nilai-nilai di masa lalu yang mungkin tidak bisa saya gunakan untuk menjelaskan, make sense social life right now. Ini yang saya akhirnya, akhirnya apa namanya, saya bayangkan. Jadi, saya tadi Mas Araya itu dari UIN, kalau nggak salah ya. Dari UIN ya, Mas Araya? Iya, Pak. Saya dari UIN. UIN toh. Nah, makanya aku nggak ngerti. Jangan soko UIN kan, banyak sinu tang Agomo kan. Karena Agomo itu kan, jenengannya free sex otomatis, surat bakalan dianggap kan. Karena apa? Ya, mohon maaf ya, ada teman saya yang belajar di Inggris. Dia aja anaknya, anaknya sekolah di sana. CSD di sana sudah diberikan mata pelajaran tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. CSD. Sebuah pelajaran yang di tempat kita, bahkan saya sampai S3 pun enggak tahu untuk pelajaranku ini. Kenapa diberikan di sana CSD? Ada semacam pandangan. Ketika anak sudah mulai, kalau perempuan sudah mulai haid, harus diberitahu bahwa yang namanya hubungan seksualitas laki-perempuan itu seperti ini, mereka boleh melakukannya. Dan harus ingat, ada konsekuensi. hamil, dan lain-lain. Ada konsekuensi. Itu tapi diberitahu. Artinya diberitahu untuk ada proses biologis, sekaligus ada konsekuensi kalau kamu melakukan hubungan seksual. Sehingga seorang ayah mengantar anaknya beli kondom, terjadi gara-gara apa? Anaknya pulang ke rumah, bawa temunya perempuan. Ayahnya harus mengantar anaknya laki-laki beli kondom. Itu terjadi di belahan bumi yang lain. Kenapa? Karena hal yang berkaitan dengan seksualitas, itu dianggap sebagai seperti orang bernafas. Jadi kalau kamu boleh, kamu lakukan dengan siapa saja, boleh kok. sesuatu yang total berbeda dengan kehidupan kita. Norma-norma, terutama dari agama, melarang kita untuk melakukan itu. Bahkan biologisnya, kita bisa melakukannya. Jadi kita patuh pada norma agama, di sana rasionalitasnya betul-betul jalan. Jadi mau melakukan hubungan seksual atau tidak, itu bukan karena agama melarang, tapi karena nanti kalau ada kehamilan, dan lain-lain dengan segala resikonya, supaya tidak hamil, gunakan kontrasepsi, atau mungkin pakai cara-cara tertentu. Tapi inter-perbuatan seksual ini telah terjadi. Di sini? Enggak. Nah, itu kan nilai-nilai yang dulu saya dapatkan dari guru-guru saya seperti itu. Tapi sekarang media sosial mengajari kita banyak hal yang membuat omongannya guru itu kemudian, loh, kok orang-orang babar belas ini? Yang ada sesuatu yang baru semua. Makanya, saya tadi ada istilah friend with benefit, one night stand, atau one stand night. Aduh, yang saya tahu cuma itu lagu dangdut, sinta semalam, oh, indahnya. Itu yang saya tahu, lagu dangdut, tapi bukan lagu Inggris. Makanya ini, kita belajar teori itu supaya kita bisa memahami kehidupan di dunia kita, kita bisa memahami kehidupan sosial yang kita jalani. Itu kita belajar teori. Bahkan ketika kita belajar belasah-belasah pun, komunikasi tidak akan diarahkan ke sebelumnya. Bagaimana supaya kita bisa mengorientasikan diri kita untuk hidup di dunia yang sekarang. Makanya tadi saya katakan, apakah kita perlu untuk merubah etika kita? Jadi kalau nanti, daripada nanti, apa namanya, daripada nanti HIV-AID itu semakin meninggi, karena free sex, semakin meningkat, apakah perlu sarannya Pak Wakil Gubernur, Jawa Barat kita lakukan? Apa itu? Kawin dini dan poligami. Lihat, ini sengsaran Pak Wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi supaya ngatasi HIV-AID itu sarannya apa? Satu, kawin dini. Yang kedua, poligami. Beliau menggunakan dasar agama. Saya baca itu. Beliau menggunakan dasar agama. Kawin dini. Kawin dini, jempat kita kan ya minimal usah 19 lah. Kalau di bawah itu kan enggak boleh. Poligami. Nah, ini menek-nek agama sih boleh. Tapi kan, ini kan Bapak ini Wakil Gubernur, nyarankan poligami. Aduh, gimana nih Bapak? Kalau Bapak sebagai seorang Kiai, oke, paham Pak. Tapi Bapak ini Wakil Gubernur. Mohon maaf. Ini sesuatu yang menurut saya tidak wisdom, tidak bijak. Karena yang ngomong Wakil Gubernur, pejabat publik. Minta supaya nyalai undang-undang perkawinan. Minta poligami. Wow, ini. Itu. Solusi. Atau, misalkan, seperti yang dulu sempat rame itu. Kamen kontrak. Di mana di jarah Jawa Barat yang dulu sering terjadi. Kamen kontrak itu dengan orang-orang dari Timur Tengah. Caranya gimana? Ya, di tempat lokasi itu sediakan aja modin atau penghulu. Kalau yang mau masuk kamar, nikahkan dulu. Nikah, hubungan suami istri dengan suami. Setelah mau keluar, kamu tak cerai ya. Selesai. Halal. Apa seperti itu? Sediakan modin penghulu di rumah-rumah pelacuran. Tidak ada pelacuran di Indonesia. Yang ada kawin kontrak. Nah, lihat tuh. Itu kita mencoba untuk memahami, saya bayangkan, kalau cara ekstrim seperti itu yang dilakukan. Anda lihat. Jadi, kita memahami apa yang kita alami sekarang ini itu dengan bantuan teori. Karena kalau tidak ada teori yang bisa menjelaskan ini, ya jujur saja, kita akan ada lebih simple idea. kita enggak tahu harus bagaimana bersikap dan berlaku terhadap fenomena itu. Karena kita sudah punya teori yang namanya frisek itu enggak boleh, kawin dini enggak boleh, poligami boleh, tapi dengan catatan yang sangat luar biasa ketatnya. Itu kita sudah punya teori. Nah, kita bisa memahami bahwa ini enggak boleh. Frisek enggak boleh. Karena isu ini menjadi saya sangat krusel karena belum lama ini di Semarang ada mahasiswa bunuh diri. Dia tinggal di apartemen di Semarang. Dia baru satu bulan tinggal di sini. Dia mahasiswi bunuh diri. Yang saya surpensi adalah dalam berita dikatakan, selama sebulan terakhir ini, ini masa swasta dari swasta di salah satu PTS di Semarang. Dia tinggal di apartemen bersama pacarnya. Satu bulan. Lalu saya bayangkan, tinggal bersama pacarnya apaya setiap hari Sinau terus. Kera-kera ngonorak ya. Ini kan saya bayangkan, saya kan bisa kemana-mana tuh. Lihat nih. Ini yang membuat kemudian, aduh, anak muda sekarang, ya mohon maaf, ini mungkin saya generasi itu enggak ya, tapi saya pikir kok lain lah. Jadi saya mencoba untuk membuat sesuatu yang tampak tidak biasa di mata saya, karena teori yang sudah saya punya adalah teori-teori yang kebetulan mengatakan itu bukan sesuatu yang baik. Ini kita belajar teori. Lihat. Teori tidak hanya penjelasan, tapi juga sebuah cara untuk mengemas realita. Sebuah cara untuk memahami realita itu. Lihat. Kalau sekarang kita menggunakan BBM naik. Betul kan? Di masa yang lalu kan enggak ada istilah naik. Disesuaikan. Gitu kan? Ini coba. Ini mengemas realita. Apakah BBM naik? Tidak. Disesuaikan. Lihat. Itu cara kita mengemas realita. Jadi ketika Ibu Sri Mulyani membuat konflipas menjelaskan arti penting BBM naik dan kenapa BBM selama ini salah sasaran. Jujur, saya melihat angkanya itu surprise. Sesuatu yang tidak saya bayangkan. Solar disubsidi oleh 95 persen keluarga mampu. Pertalit 80 persen. Dikonsumsi kelas menengah atas. Pertalit. Yang mustinya untuk masyarakat bawah ternyata yang mengkonsumsi 80 persen adalah masyarakat menengah ke atas. Anda lihat. Jadi fakta ini mengemas realita di benak saya menjadikan saya menjadi ngeh. Menjadi dong. Kenapa kalau saya beli pertamat saya sendirian. Yang lain antri di Pertalit. Mobil-mobil yang mustinya antri dengan saya antri-nya di Pertalit. Saya sedih ngeh. Ternyata apa? Itu tadi. Bu Sri Mulyani punya datanya. 80 persen masyarakat kelas menengah atas mengkonsumsi Pertalit BBM subsidi. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Lihat. Ini cara mengemas realita untuk mengatakan BBM salah sasaran. Ada sesuatu yang tidak benar sudah dilakukan oleh pemerintah ketika tidak bisa memastikan BBM tepat sasaran. Maksudnya baik. Membantu kelas miskin agar hidupnya bisa survive selama pandemi. Tapi tidak bisa menjamin memastikan merekalah yang mendapatkan data menunjukkan itu. Ini kita bicara apa? Teori. Teorinya apa? Perlu diperketat konsumen BBM bersubsidi. Mobil 1.600 cc ke atas tidak boleh. Harus pakai aplikasi ini. Itu hasil dari ketika berteori bahwa BBM bersubsidi ternyata lebih banyak dikonsumsi oleh mereka yang tidak seharusnya. Teori adalah sistem pemikiran. Cara untuk melihat. Sama. Bapak-Ibu sekalian nanti akan dihadapkan dengan sekian banyak perspektif. Masing-masing perspektif mempunyai cara melihat yang berbeda dan sistem pemikiran yang berbeda. Cara berpikir positifistik sangat amat berbeda dengan cara berpikir interpretif kalau dari paradigma ataupun kritis. Lihat. Sangat amat berbeda. Kita tidak pernah melihat teori betul-betul melihat realita betul-betul murni. Sebaliknya, kita butuh bantuan konsep simbol untuk mendefinisikan realita itu. Oleh karena itu, apa yang dianggap biasa oleh Pak Evendis Simbolon ketika mengatakan gerombolan dianggap tidak biasa oleh pihak TNI. Karena mereka punya tafsir yang berbeda. Ini kita menggunakan konsep dan simbol yang berbeda. Sehingga mempunyai makna yang juga berbeda. teori memberikan kita lensa dengan mana kita mengobservasi dan mengalami dunia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika Bapak-Ibu menggunakan kacamata positifistik, Bapak-Ibu tidak melihat ada persoalan dengan relasi laki dan perempuan. Tapi kalau Bapak-Ibu menggunakan kacamata kritis, Bapak-Ibu akan melihat ada persoalan menganga antara laki dan perempuan, relasi laki dan perempuan di masyarakat. Ini kita butuh teori. Jadi dengan teorilah sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang yang lainnya. Karena dia menggunakan perspektif yang berbeda dengan orang yang menggunakan perspektif tertentu. Jadi kalau Bapak-Ibu biasa menggunakan cara berpikir yang sangat positifistik, ya melihat dunia ini dunia yang dilihat secara normatif. Tapi kalau sudah mulai menggunakan perspektif yang berbeda, nah disitulah arti penting dari ketika kita perlu belajar mengenai perspektif ini. Bahwa yang namanya realita itu bisa kita lihat dengan cara yang berbeda. Konsep, penjelasan, prinsip, dan lain-lain untuk menggambarkan aspek-aspek dari pengalaman manusia. Proposisi, ini definisi-definisi lain yang juga menunjukkan, bahkan dia lebih teknis karena menyebut proposisi, relasi antar apa namanya, antar konsep. Kemudian membantu menjelaskan, mahani sama, teori memberikan kerangka kerja mendasar untuk apa? Untuk sekolar mengembangkan ilmu. Jadi, baik-baik sekalian, kita belajar teori, teori itu tidak ada dalam sebuah situasi yang vakum, tapi dia masuk ke dalam sebuah cara berpikir tertentu. Disitulah kita belajar meta teori. Ketika kita bicara tentang perspektif, kita sedang belajar mengenai meta teori. Kita sedang mengelaborasi gagasan berteori atas teori. Itulah kita bicara tentang perspektif. Ini tadi disinggung juga oleh Mas Arya, bagaimana kita menggunakan teori yang nanti dipakai sebagai modal penting untuk penelitian itu bisa mengatasi dua persoalan. Dan ini akan menjadi konsen Bapak-Ibu semua. Terutama yang pertama.